Tapi langsung aja lah kita ngobrol sama pemain dari Onyx G, Halo! Hei, Chako G! What's up ya? Halo! Chaya, congratulations! Masuk ke grand final! Congrats, man! Thank you! Kenapa nih di map kedua sempat kepleset kayaknya? Kenapa nih? Map pertama nggak? Eh, map pertama, sorry. Map pertama. Yes. Mungkin dari kitanya belum pede main sih ya. Kita masih ada yang takut-takut, nge-picknya. Terus kompsnya nggak jalan tadi ya di map 1. Terus udah selesai map 1, kita udah riset semuanya. Terus udah kita jalan aja, main aja bareng. Jadi, barusan lu ngomong kalau Onyx tuh bisa takut main juga ya ternyata ya? Eh, mungkin tadi kena pressure kali map 1. Soalnya pengen banget menang kan? Soalnya nggak mau masuk play-in lagi kan? Oh ya, bener-bener, bener-bener. Ini masih trauma ya. Trauma di stage 1 masuk play-in, berdarah banget di ketemunya ini, ketemunya itu. Oke, maksudnya berarti gara-gara pengen menang banget ya, Caya. Jadi kayak mainnya mungkin nggak lepas, malah kompsnya nggak lancar. Oke, tapi game kedua, game ketiga malah kayaknya lancar banget, Caya. Clean banget ya. Gampang banget kayaknya nemuin celah-celah di Alter Ego. Itu siapa yang bener-bener bisa nemuin celah-celah tersebut? Apakah masing-masing semua kontribusi? Atau kah koucil yang begitu encer pikirannya apa gimana? Masing-masing dari kita juga kontribusi sih. Cuma ya sisanya jangan ditanyalah, EGL Mastermind. Jangan ditanya, angkat tangan. Tadi gue bilang kan, enak banget ya kayaknya jadi unik ya. EGL-nya top rack ya kan? Bisa nge-kill, bisa ngasih arahan juga. Enak nggak aja punya EGL seorang koucil? Enak lah, jangan ditanya, Ciak. Aduh, tapi onikji di stage kedua ini bener-bener berbeda banget ya. Aku bisa merasa kayak, kamu tuh udah kayak nggak main sendirian lagi. Karena dari sebelum-sebelumnya kan kayak, wah ini monyet terus yang kelihat spotlight kan. Tapi sekarang semuanya udah pada bisa support satu sama lain. Nah, apa sih yang ngebuat onikji ini sekarang kuat banget? Apakah memang pengaruh dari coach? Atau memang, wah kita udah rembukan nih, udah harus jadi onikji yang berbeda gitu? Mungkin karena pengaruh dari coach kita kali ya. Karena dia yang ngajarin kita fundamental main beberapa bulan ini kan. Terus kita juga udah sering banget dimarahin sama coach lah, sama ucil lah. Udah banyak banget dimarahin sama mereka. Jadi ya udah kita, kita udah stick together mainnya. Wow. Nambah dua ya, jadinya sekarang yang marah-marah ya, Ciak ya. Wow. DLB udah fix geter tadi, Cah waktu ngelawan lu. So, congratulations lagi untuk Onikji Grand Finalist. Kita tunggu performasinya lagi besok. Tapi kita mau nanya ya, katanya ini logonya landak atau Pokemon katanya. Tapi ada yang terbukti, ini landak sih. Terbukti landak. Terbukti landak sih. Ini jurinya serem banget. Tapi, congratulations ya Onik Monyet dan juga teman-teman. Yang pastinya perjuangan kalian harus masih dilanjutkan nanti di Apak. Dan besok bahkan ya Grand Final-nya. So, congratulations buat Onik. Salam buat semuanya ya. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.